Yang terhormat, ketua dan anggota KPU, pasangan nomor dua, Bapak Edi Ramayadi dan Bapak Hasan Basri, sakala. Dukter berbanding penduduk hanya mencapai 0,69%. Bertambah setiap tahunnya, tapi pertumbuhan penduduk juga belum kita perhitungkan dengan benar. Dibandingkan SMP dan SD yang paling rendah, kalau boleh ngasih informasi ada dua persoalannya. Bayaran-bayaran untuk anak-anak SMA dan SMK di Sumatera Utara. Yang kedua, ini memang kebiasaannya atau kebudayaannya ini langsung lanjut kerja, tidak lanjut SMA karena kebudayaannya. Gimana kira-kira konkretnya, Pak? Kamu menanya. Kamu menanya. Yang ditanyakan angka manusia. Bagaimana hal itu malah terjadi. Optimalisasi pelayanan administrasi birokrasi. Pertanyaannya? Kita terus kita bina. Karena itu merupakan bukan IPM. Sebagai hak warga negara mendapatkan informasi guna pengembangan akun. Kali ini izinkan saya, hari ini mengapresiasi kinerja Anda selama jadi gubernur Sumatera Utara. Memberikan apresiasi, memberikan penghargaan kepada saya. Kami tetap ingin, karena emang hari ini kami mengapresiasi, berikan lima di Indonesia. Hari ini kita tahu dari jumlah penduduk yang banyak ini, Masih sulit masyarakat Sumatera Utara untuk mendapatkan akses kesehatan. Kami keliling di Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Kotanya masih banyak yang ngeluh. Mengeluh tentang akses kesehatan. Masih banyak yang ngeluh tentang pendidikan. SMA-SMK yang kami temui para petani, nelayan, ibu rumah tangga, mengeluh anaknya masih dikenakan kutipan untuk SMA dan SMK. Ini meresahkan tentunya untuk jumlah penduduk yang besar. Kalau kami diberi amanah, dalam dua tahun masa kemimpinan kami, masyarakat Sumatera Utara akan dapat mendapatkan akses kesehatan menggunakan KTP Sumatera Utara. Banyak lagi sekolah SMA-SMK di Sumatera Utara ini yang listriknya pun tak ada. Hal ini masih ada seperti itu. Akses internetnya masih tak ada. Dan kami pastikan tidak ada lagi kutipan-kutipan untuk SMA dan SMK di Sumatera Utara. Silahkan. Kami akan menunaikan tugas. Menunaikan yang belum terselesaikan. Kami yakin rakyat Sumatera Utara menunggu kami untuk membesarkan Sumatera Utara yang berpartaban. Pada malam ini kami menyampaikan tak lain membangun sumat, membangun desa, menata kota. Dengan visi menjadikan Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Membangun Sumatera Utara menjadikan provinsi yang unggul yang kurang lebih 16 juta tetapi ada dokter umum kita yang ada di mali itu. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton